Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kreatif handmade pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah charger universal menggunakan modul charger TP4056 seperti ini langkah pertama kita siapkan sebuah kabel dan sebuah kepala buaya atau penjepit buaya seperti ini kita pasangkan kabel pada penjepit buayanya untuk jenis kabelnya bebas bisa menggunakan kabel serabut ataupun kabel tunggal seperti ini buat temen-temen yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe silahkan ya di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video kabel terbaru menarik serta bermanfaat lainnya untuk kabelnya akan kita pasang di plus dan min baterai plusnya di sini saya menggunakan kabel warna biru seperti ini sambungkan pada bagian yang ada di sini Hai kemudian untuk kabel yang putih ini adalah kabel min kabel minnya kita sambung juga pada jalur min baterai yang ada di sebelah sini Hai mata soldernya sepertinya mau diganti karena sudah tidak panas Hai nah rangkaiannya sudah jadi ini sangat simpel sekali kita bisa mengecas berbagai baterai yang mana baterai itu memang baterai cas seperti baterai litium baterai bekas HP ataupun bekas yang lain Hai di sini saya akan mengetes untuk mengecas beberapa baterai charger yang dimana baterai-baterai ini memanglah baterai cas tapi tidak ada casnya maka dari itu kita bisa menggunakan modul charger seperti ini ini kemudian kita buatkan jepit buaya untuk lampu indikatornya warna biru itu menunjukkan tidak ada baterai atau baterai dalam kondisi penuh dan ketika mengecas dia akan berubah menjadi warna merah seperti ini Hai jadi ketika baterai penuh dia akan berubah menjadi warna biru Hai nah saya akan mengetes untuk mengecas baterai yang kecil ini kita jepit untuk plusnya ke plus baterai seperti ini kemudian karena dibawah sini tidak bisa dijepit kita bisa menggunakan magnet neodium seperti ini jadi kita tinggal pasang seperti ini dan catek maka baterai akan otomatis di cas oleh charger ini buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe silahkan ya di subscribe dulu payah nggak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya selanjutnya saya akan mengetes untuk mengecas bekas baterai HP seperti ini nah disini untuk lampu indikatornya warna biru dan merah itu artinya baterai ini entah dalam kondisi penuh ataupun dalam kondisi kondisi baterai kosong Hai artinya baterai ini jelek atau tidak bagus kemungkinan baterai ini ngedrop Hai sehingga membuat eh lampu indikator dua-duanya menyala charger ini kita bisa cas berbagai macam baterai litium ataupun baterai-baterai yang lain kecuali kita mau cas aki jika mengecas aki kita butuh tegangan yang lebih besar dan mungkin tidak cocok jika menggunakan charger TP4056 ini karena tegangan yang kita gunakan itu tegangan 5 volt tegangan hanya cukup kecil untuk macam semua aki Oke mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini Hai sampai jumpa di video-video selanjutnya hai 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 hai